Tahukah kamu bahwa gigitan laba-laba bisa sangat berbahaya? Di seluruh dunia banyak orang setuju bahwa laba-laba adalah makhluk yang tidak mereka inginkan. Ketakutan terhadap laba-laba atau dikenal sebagai arachnofobia adalah salah satu ketakutan paling luas yang dimiliki orang. Meskipun sebagian besar laba-laba tidak berbahaya bagi manusia, ada beberapa spesies yang mampu membunuhmu dengan satu atau dua gigitan. Berikut ini adalah 10 laba-laba paling mematikan di dunia. 1. Tarantula bersiul, Selenocosmia cresipus Australia memiliki spesies tarantula sendiri. Beberapa di antaranya dikenal sebagai tarantula bersiul karena bunyi desis yang mereka buat saat terpanci. Racun mereka tidak berakibat fatal bagi manusia, tetapi dapat membuat sakit karena taring sepanjang 1 cm. Meskipun mereka tidak menimbulkan risiko fatal bagi manusia dewasa, gigitan laba-laba ini bisa membunuh seekor anjing besar dalam waktu kurang dari 30 menit. Gigitan mereka sangat menyakitkan karena taringnya yang panjang dan dapat menyebabkan pembengkakan yang bisa meluas dari tanda gigitan ke ekstremitas terdekat lainnya. Seorang peneliti di Queensland pernah digigit pada tahun 2010 dan menggambarkannya sebagai, rasa sakit yang sangat kuat sehingga tidur malam itu tidak mungkin. Meskipun tidak akan mati jika digigit, kamu harus segera mencari perhatian medis jika gigitan terjadi. 2. Laba-laba Yellow Sack, Caira Cantium Inclusum Yellow Sack Spider adalah laba-laba yang didistribusikan secara luas dengan ukuran mulai dari hanya 3 sampai 15 mm. Kamu mungkin telah melihatnya berkali-kali selama bertahun-tahun dan mengabaikannya karena ukurannya. Racun Yellow Sack Spider mengandung sitotoksin, zat jahat yang seringkali menyebabkan kematian sel. Kamu akan segera tahu jika laba-laba menggigit karena gigitan mereka sangat menyakitkan. Berita bagus tentang gigitan Yellow Sack Spider adalah bahwa itu tidak akan membunuhmu. 3. Laba-laba Brown Reckless, Loxoskeles Reclusa Laba-laba Brown Reckless adalah salah satu laba-laba paling ditakuti di dunia karena sifat racunnya. Sementara gigitan dari Brown Reckless kemungkinan tidak akan mengakibatkan kematian seseorang, namun akan menyebabkan kematian jaringan karena racunnya sangat nekrotik. Sama seperti gigitan ular, racun Brown Reckless akan mengalir melalui pembuluh darahmu di lokasi gigitan yang mengakibatkan kematian jaringan di daerah tersebut. Salah satu masalah dengan gigitannya adalah gigitan itu mungkin tidak dirasakan pada awalnya. Gejala yang dihasilkan pun dapat salah diidentifikasi. Tingkat keparahan nekrosis bervariasi dan tidak semua gigitan menyebabkan kematian jaringan. Hanya 37% dari gigitan akan menyebabkan jaringan kulit mati. Sebagian kecil orang mungkin mengalami hemolisis atau pecahnya pembuluh darah merah. 4. Laba-laba berpunggung merah, Latrodectus Hacelti Latrodectus Hacelti sangat berbisa dengan berbagai jenis neurotoksin yang memberikan rasa sakit yang sangat tinggi pada manusia. Untungnya mereka tidak sering menyerang dengan racun penuh dan lebih suka menahan sebagian dari racun berharga mereka untuk hewan mangsanya. Gejala-gejala berbahaya dari gigitan termasuk wual, keringat berlebih di dekat gigitan, kelemahan otot, dan muntah. Laba-laba ini tidak terlalu pemalu, dan mereka akan menyerang seseorang jika merasa terancam. Itulah yang terjadi pada seorang pria Australia Malang yang menjumpainya ketika duguh di toilet. 5. Laba-laba Brown Widow, Latrodectus Geometricus Tacunnya mengandung neurotoksin dan dikatakan gigitannya sangat menyakitkan, dapat disetarakan dengan satu kukulan palu. Ada kemungkinan yang tergigit akan mengalami kelumpuhan di area otak atau sistem saraf. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channelku, dan saraf video ini aku ucapkan terima kasih banyak. 6. Laba-laba Pasir Bermata 6, Sikarius Hahni Laba-laba sangat mahir dalam kamuflase karena tertutup oleh rambut-rambut kecil yang disebut setai. Laba-laba ini jarang menyerang manusia, tetapi jika mereka melakukannya, gigitannya bisa berbahaya. Racun mereka mengandung kriotoksin yang mampu menghancurkan jaringan dan bahkan organ. Gigitan dengan envenomasi penuh kemungkinan akan menyebabkan pendarahan diikuti oleh gagal hati dan ginjal. Kematian akan datang segera setelah itu dan tidak ada antifenom. Untungnya, tidak ada kasus yang tercatat tentang makhluk pemalu ini yang menggigit manusia. 7. Laba-laba Black Widow, Latrodectus Mactans Mereka ditemukan di seluruh Amerika Utara, Amerika Tengah, Afrika, dan India Barat. National Geographic mendaftar mereka sebagai laba-laba paling berbisa di Amerika Utara dengan racun yang 15 kali lebih kuat dari ular berbisa. Gigitan dari Black Widow akan menghasilkan tusukan kecil pada kulit, tetapi jangan biarkan ukuran tanda itu menipu kamu, ada sejumlah racun berbahaya yang mengalir melalui pembuluh darahmu yang dapat menyebabkan kram otot yang parah, mual, dan kelumpuhan diafragma, yang dapat menyebabkan kesulitan bernapas. Gigitannya secara teori dapat membunuh bayi dan orang tua, tetapi tidak ada kasus tercatat yang diketahui terjadi. 8. Laba-laba Cilean Reklas, Loxoskeles Laeta Laba-laba Cilean sering ditakuti karena racun nekrotikansinya. Cilean Reklas dianggap yang paling berbahaya dari semua laba-laba pertapa, dan gigitan mereka dapat menyebabkan beberapa kerusakan serius atau bahkan kematian. Untungnya, seperti kebanyakan laba-laba pertapa, mereka tidak sering berinteraksi dengan manusia dan hanya akan menggigit jika mereka merasa terancam. Racun mereka mengandung agen dermonekrotik yang membunuh jaringan kulit di area gigitan. Ketika gigitan cukup serius dapat menyebabkan masalah yang lebih mematikan. Dalam sekitar 4% kasus, racun itu menyebabkan serangkaian kegagalan yang mengakibatkan kematian. Ini dapat terjadi jika gigitan terdiri dari racun dalam jumlah sangat besar, atau jika mengenai area di dekat jantung atau ginjal. Gagal ginjal adalah reaksi parah paling umum terhadap gigitan dengan envenomation penuh, tetapi ini sangat jarang. Racun mereka 15 kali lebih beracun daripada beberapa spesies cobra, dan sebanyak 10 kali lebih kuat daripada asam sulfat. 9. Laba-laba Sydney Funnelweb, Atrax Robustus Sydney Funnelweb terdaftar oleh Guinness World Records sebagai laba-laba, paling berbisa, dalam hal toksisitas terhadap manusia. Sementara dosis racun yang mematikan saat ini tidak diketahui, kematian laba-laba terhadap kerai yang telah dicatat sebagai 0,2 mg per kilogram. Hasil racun rata-rata dari Sydney Funnelweb Spider jantan adalah 176 mg. Racun laba-laba web saluran Sydney sangat berbahaya bagi primata, termasuk manusia. Racun ini mengandung senyawa yang disebut Delta Atrakotoxin, yang menghambat sistem sarap primata, dan ketika mereka menggigit, mereka tidak menahan apapun. Ular biasanya menyimpan racun mereka dan tidak memberikan semuanya ketika menyerang, tetapi laba-laba jauh lebih konservatif. Mereka mengeluarkan envenomation penuh dengan gigitan, dan ada banyak kematian dikaitkan dengan Sydney Funnelweb sebelum penciptaan antivenom pada tahun 1991. 10. Laba-laba Petualang Brazil, Poneutria Vera Jika kamu tergigit oleh laba-laba ini, dipastikan kematian akan didapat jika dalam waktu 1 jam tidak ditangani. Ada satu efek lucu dari gigitan ini, pria akan mengalami ereksi kurang lebih selama 1 jam lamanya. Jadi kamu bisa mati keracunan atau mati dipermalukan. Beruntunglah rata-rata laba-laba ini hidup di Australia serta Afrika dan jarang ditemui di Indonesia. Karena kalau di Indonesia, pasti kamu akan jadi paranoid. Dengan ukurannya yang kecil, dia bisa menyusup ke rumahmu tanpa pernah kamu ketahui.